5. Nutrisi makanan ini baik untuk pencegah hipertensi 5. Nutrisi makanan ini baik untuk pencegah hipertensi, makanan merupakan salah satu faktor penting dalam mempertahankan kesehatan tubuh dan makanan tentu dikonsumsi setiap hari oleh setiap orang. 6. Makanan yang setiap hari dikonsumsi memiliki berbagai macam nutrisi yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu mengontrol makanan yang akan dikonsumsi tentu saja merupakan hal yang wajib dilakukan agar tubuh mendapatkan asupan nutrisi yang baik sehingga tubuh tetap sehat. 7. Berbagai macam makanan dikonsumsi oleh setiap orang, dan kebanyakan dari mereka tidak memperhatikan nutrisi yang terkandung dari makanan yang mereka konsumsi tersebut. Sehingga apabila mengkonsumsi makanan tidak terkontrol maka asupan berbagai kandungan makanan yang kurang baik bagi tubuh juga tak akan terkontrol yang menyebabkan banyak orang terkena berbagai penyakit. Seperti penyakit tekanan darah tinggi, jantung, diabetes dan berbagai penyakit lainnya. 5. Nutrisi ini baik untuk pencegah hipertensi Gambar ilustrasi 5. Nutrisi makanan ini baik untuk pencegah hipertensi Pengetahuan tentang asupan nutrisi yang baik bagi tubuh tentu saja wajib diketahui bagi yang ingin melakukan pencegahan terhadap berbagai penyakit yang mungkin saja menyerang tubuh, seperti yang akan harian sehat. 6. Kalium Kalium merupakan salah satu nutrisi yang dapat dengan mudah ditemukan pada berbagai jenis buah-buahan dan juga sayuran misalnya jeruk, pisang, bayam, kentang, tomat. Kalium jika dikonsumsi secara teratur bermanfaat untuk menurunkan dan juga mengontrol tekanan darah, hal ini didukung oleh banyak penelitian yang telah dilakukan. 2. Kalsium Kalsium kandungan kalsium dapat Anda temukan pada almond, biji wijen, sayuran berdaun hijau, susu rendah lemak, tau dan yoghurt. Kalsium dibutuhkan oleh tubuh yang berfungsi sebagai kontraksi dan juga relaksasi otot-otot pada bagian jantung, sehingga kalsium menjadi salah satu nutrisi yang penting bagi tubuh untuk memerangi hipertensi. 3. Serat asupan serat dapat ditingkatkan dengan mengkonsumsi beberapa jenis makanan, makanan yang bisa meningkatkan asupan serat diantaranya buah, kacang-kacangan, sayuran dan seral. Dengan mengkonsumsi serat sekitar 7 gram serat setiap harinya bisa membantu dalam menurunkan tekanan darah sistolik atau tekanan ketika jantung berdenyut atau berderta sebanyak 5 poin. 4. Omega-3 Gandum, Ikan, Kedelai, Kenari dan Minyak Bastard merupakan sumber baik omega-3. Manfaat dari omega-3 ini yakni sebagai pengencer darah yang terlalu kental, mengurangi kolesterol dan juga mengurangi tekanan darah tinggi. Di samping itu omega-3 dapat mengurangi dari resiko stroke dan juga serangan jantung. 5. Magnesium, Sumber magnesium pada makanan bisa Anda temukan pada bayam, biji-bijian, kacang-kacangan, roti gandum dan juga tahu. Magnesium memiliki kegunaan bagi tubuh salah satunya mampu membuat arteri menjadi lebih rileks. Dari penelitian yang dilakukan dalam waktu 4 tahun dengan total 30 ribu pria menjadi objeknya, menunjukkan orang yang mengkonsumsi magnesium dalam menu diet mempunyai tekanan darah lebih rendah apabila dibandingkan dengan kelompok lainnya. Di atas merupakan 5 nutrisi dari makanan untuk mencegah hipertensi. Segera kontrol asupan makanan Anda untuk melindungi tubuh dari resiko berbagai penyakit. Dengan mengontrol makanan yang Anda konsumsi maka tak hanya resiko tekanan darah tinggi yang dapat dihindari tetapi berbagai penyakit berbahaya lainnya juga dapat dihindari. Baca juga, gejala awal penyakit hipertensi. Konsumsi makanan seperti sayuran dan buah-buahan merupakan pilihan makanan terbaik dibandingkan dengan makanan-makanan cepat saji yang biasanya sudah dicampur dengan berbagai jenis bahan kimia yang dapat merugikan tubuh dalam jangka panjang. 5 Nutrisi makanan ini baik sebagai pencegah hipertensi mari mulai membiasakan diri melakukan gaya hidup sehat setiap harinya. Memilih makanan sehat, mengontol asupan makanan, berolah raga hingga menjaga lingkungan agar tetap bersahabat dengan manusia. Sekian semoga artikel 5 Nutrisi dari makanan untuk mencegah hipertensi ini bermanfaat. Salam Sehat